Pemirsa, demi memperoleh 600 ribu rupiah, warga Kabupaten Banyumas jauh tengah rela mengantri dan berdesak-desakan di depan pintu kantor pos. Kacaunya antrian disebabkan banyaknya warga yang datang tidak sesuai dengan jadwal. Warga antri berdesakan untuk mendapatkan bantuan sosial yang dibagi pemerintah sebesar 600 ribu rupiah. Di depan pintu masuk kantor pos Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Dana bantuan dicairkan melalui kantor pos di beberapa kecamatan. Kerumunan antrian terjadi dikarenakan jadwal pengambilan dana bantuan yang tidak tepat waktu. Meski warga senang bisa menerima bantuan, namun mereka kecewa karena tidak ada petugas yang mengatur alur penerimaan bantuan sosial. Warga berharap penyaluran ke depannya lebih memperhatikan kenyamanan dan protokol kesehatan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews melaporkan.